Pemirsa euforia mudik lebaran pada tahun ini cukup tinggi, begitu pula di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Guna antisipasi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Cabung Barat meminta masyarakat untuk tetap waspada. Pastikan listrik dan kompor dalam keadaan mati. Kepala Dinas Damkar Tanjung Barat, Iswardi, menyebutkan jika animo masyarakat untuk mudik pada momen lebaran tahun ini cukup tinggi. Sehingga diharapkan tetap waspada, sebab dalam hal ini ketika masyarakat ingin mudik diminta agar tetap mengecek keadaan rumah dan memastikan kondisi listrik mati begitu pun kompor gas juga dalam keadaan mati. Jika perlu regulator gas dicabut, jika memang diperlukan. Selain itu juga tetap lapor kepada RT setempat jika memang mudik dalam keadaan cukup lama, ini dilakukan agar masyarakat tetap aman dan tenang ketika berada di kampung halaman mereka. Kita sudah membuat imbauan, baik itu di kota Kuala Tunggal maupun di pos-pos kecematan, agar setiap warga dalam rangka lebaran ini aktivitasnya banyak. Kemudian ada juga yang pulang mudik, yang mudik untuk berhati-hati sebelum meninggal rumah. Pastikan dulu bahwa listriknya mati, api kompor, dan minyak-minyak yang berhentan terbakar untuk dijauhi dari bahaya terbakaran. Selain imbauan, pihak Damkar tetap stand-by kan personal ketika lebaran. Bahkan akan rutin patroli terkhusus di dalam kota Kuala Tunggal sebab di pusat kota yang menjadi fokus dinas Damkar Tanjabara. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.